Pemirsa, calon presiden nomor 02 Sandiaga Uno siang tadi bertemu dengan petani kopi di Temanggung, Jawa Tengah. Sandiaga berjanji akan memperbaiki harga kopi di tingkat petani yang dinilai merosot. Sandiaga Uno bertemu dengan petani dan pelaku usaha kopi di kebun belakang rumah milik Winarto, warga desa Malebo di kecamatan Kandangan Temanggung. Sandiaga juga melihat secara langsung proses penggilingan kopi. Calon wakil presiden nomor 02 ini berjanji kepada para petani akan meningkatkan harga jual kopi sehingga menguntungkan petani kopi. Sandiaga menilai bisnis kopi sangat menjanjikan dan dapat membuka lapangan pekerjaan. Ada dua isu yang tadi disampaikan adalah mengenai pupuk yang bisa distribusinya lebih baik dan tidak memberatkan para petani dan juga masalah pendanaan dan juga harga. Harga yang sekarang ini banyak dikuasai oleh Tengkulak. Padahal kita ingin kopi ini memiliki harga jual yang baik karena secangkir kopi kalau di DKI atau di kota-kota besar tidak pernah turun, Pak. Tapi justru di tingkat petani.